Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Jadi sorotan dana jumbo untuk BUMN di tengah pandemi Pemerintah kucurkan 152 triliun rupiah Untuk apa? Dana jumbo untuk BUMN di tengah pandemi Pemerintah menyalurkan bantuan senilai 152 triliun rupiah untuk BUMN Yang terkena dampak COVID-19 Kegiatan operasional sejumlah BUMN diketahui terhenti Selama masa pandemi COVID-19 Terutama BUMN yang bergerak di sektor transportasi dan pariwisata Selain itu perusahaan pelat merah di bidang perkebunan juga terdampak menurunnya permintaan ekspor Bantuan diberikan dalam 3 skenario yakni penyertaan modal negara atau PMN Pencairan biutang dan dana talangan Dana PMN dialokasikan senilai 22,3 triliun rupiah untuk 4 BUMN Sementara pencairan utang pemerintah sebesar Rp108,5 triliun rupiah Kepada 7 BUMN dan dana talangan Rp19,7 triliun rupiah kepada 5 perusahaan Di sisi lain, pemberian bantuan ini menimbulkan kontrak Ekonomi senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan Pemerintah seharusnya menahan anggaran untuk BUMN Khususnya pemberian PMN Lagi pula dana PMN lebih tinggi dibandingkan bantuan kepada UMKM Menurutnya dalam kondisi pandemi sebaiknya pemerintah memberikan perhatian Untuk sektor real yang lebih dekat dengan masyarakat Publik juga mempertanyakan gelontoran dana ratusan triliun untuk BUMN Termasuk yang dapat kucuran bantuan adalah pertamina sebesar Rp40 triliun rupiah Pertamina yang dituntut masyarakat untuk menurunkan harga BUMN Malah mendapatkan kucuran dana Sementara defisit BPCS kesehatan dari masyarakat yang harus menanggung dengan kenaikan iuran Hal ini pun menuai kontroversi dan juga komentar dari akun Twitter At Awe Money Capek gak sih ngeliat yang beginian? Pertamina yang kemarin harusnya lagi untung gede karena harga beli BUMN turun Tapi harga jual tetap masih dapat Rp40 triliun Menyari Rp30 triliun buat BPCS aja gak mau? Rakyat yang disuruh nanggong Hal itu dijuitkan pada hari Selasa 26 Mei Beginilah rencian bantuan Rp152 triliun rupiah dari pemerintah untuk BUMN Pemerintah memberikan suntikan dana sebesar Rp152 triliun rupiah Ke sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN yang terdampak pandemi COVID-19 Anggaran tersebut dibagi menjadi tiga skenario yakni penyertaan modal negara BUMN Pembayaran kompensasi dan juga dana talangan Hal tersebut diketahui berdasarkan data yang diberikan oleh Staf Fosos Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada wartawan Berdasarkan dana tersebut pembayaran kompensasi dari pemerintah diberikan kepada 7 BUMN Dengan total Rp108,48 triliun rupiah PT PLN Persero mendapatkan Rp49,46 triliun rupiah BUMN Karya Rp12,16 triliun rupiah PT Kereta Api Indonesia Rp300 miliar rupiah dan PT Kimia Pharma Rp1 triliun rupiah Kemudian Perumbulok Rp560 miliar rupiah PT Pertamina Persero Rp40 triliun rupiah dan PT Pupuk Indonesia Rp6 triliun rupiah Sedangkan untuk PMN Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp22,27 triliun rupiah di 2020 PMN tersebut diberikan pada 4 perusahaan BUMN Pertama adalah PT Utama Karya Persero sebesar Rp7,5 triliun rupiah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra Kedua, PT Permodalan Nasional Madani Persero mendapatkan Rp1,5 triliun rupiah untuk pembiayaan kredit UMKM Ketiga, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp6 triliun rupiah untuk pinjaman kredit usaha rakyat dan UMKM Keempat, PT Indonesia Tourism Development Corporation sebanyak Rp500 miliar rupiah untuk pengembangan kawasan wisata Mandalika dan persiapan MotoGP 2021 Sementara itu, pemerintah menyuntikkan dana sebesar Rp19,65 triliun rupiah sebagai dana talangan bagi 5 BUMN Pertama, PT Garuda Indonesia TBK senilai Rp8,5 triliun rupiah dana tersebut diberikan karena Garuda Indonesia mengalami penurunan penumpang sebesar 95% di tengah pandemi COVID-19 Kedua, PT KAI senilai Rp3,5 triliun rupiah dana talangan itu diberikan ke PT KAI karena selama wabah corona operasionalnya terbatas Perumnas senilai Rp650 miliar dana tersebut diperuntukkan untuk modal kerja Keempat, PT Krakatau Steel sebesar Rp3 triliun rupiah dana talangan itu sebagai relaksasi kepada industri hilir dan industri pengguna Kelima, PT Perkebunan Nusantara PTPN senilai Rp4 triliun rupiah dana itu diberikan akibat penurunan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, CPO, dan volume permintaan ekspor Berdasarkan data tersebut, dana talangan itu merupakan pinjaman yang bisa berbentuk tunai atau garansi yang harus dikembalikan kepada pemerintah Selain itu, ini adalah beberapa kriteria BUMN yang mendapatkan dana Rp152 triliun untuk pulihkan ekonomi Pemerintah telah menguncurkan dana sekitar Rp152 triliun kepada BUMN dalam rangka memulihkan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi corona Hal ini setelah program pemulihan ekonomi nasional mendapatkan payung hukum berupa peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kajaribu mengatakan bahwa kriteria BUMN yang mendapatkan dukungan pemerintah antara lain berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat brand sovereignty yang dijalankan BUMN exposure terhadap sistem keuangan kepemilikan pemerintah dan total aset yang dimiliki Memang sangat banyak variasi dan cara untuk membantu tergantung BUMN-nya dan tergantung mekanisme Kalau mekanisme yang sudah ada maka itu bisa langsung dilakukan Tapi kalau ternyata modalitas belum pernah diatur maka peraturan pelaksanaannya harus dibuat dulu secara berhati-hati Begitu kata Febrio Dia juga melanjutkan dari kriteria tersebut maka ditentukan juga skala prioritas kepada sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam, keuangan manufaktur dan lain-lain Ada lima modalitas yang diambil pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Salah satunya adalah penyertaan modal negara Berdasarkan data Kementerian Keuangan total dukungan untuk BUMN dalam rangka PEN ini mencapai 152 triliun rupiah yang terdiri dari PMN sebesar 25,27 triliun Pembayaran kompensasi sebesar 95,23 triliun dan talangan pemerintah atau dalam bentuk modal kerja sebesar 32,65 triliun Selain itu ada juga dukungan dalam bentuk lain seperti optimalisasi BUMN Pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan, tanah proyek strategis nasional Pemerintah juga mengalokasikan 32,65 triliun sebagai talangan atau investasi untuk modal kerja kepada 6 BUMN PT Garuda Indonesia akan mendapatkan talangan sebesar 8,5 triliun Selain itu ada juga Perum Perumnes mendapatkan talangan Kemudian PT KAI, PT Perkebunan Nusantara, Perum Bulog, serta PT Krakatau Steel TBK Pemerintah juga menganggarkan PMN sejumlah 25,27 triliun Ada pun yang mendapatkan suntikan itu adalah PT PLN Persero, PT Utama Karya Persero, dan PT Permodalan Nasional Madani Persero Selain itu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC Kemudian ada pula PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Khusus untuk PT Pembinaan Usaha Indonesia dibayarkan secara non-tunai Sedangkan ada 3 BUMN yang mendapatkan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi nasional Yaitu PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan juga Perum Bulog Ancaman revolusi Jika pemerintah menjadi dalang korupsi di BUMN Seperti kita tahu bahwa korupsi ini kian merajalela di negeri kita Mondusnya pun juga beralih-alih Dari perorangan sekarang pun menjadi berjamaah Bahkan pro-koruptor sepertinya mereka itu nyaman sekali Menggerogoti perusahaan-perusahaan milik negara Begitulah sebuah pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Perseroan Alumni VA212 Selamat ma'arif saat ia berorasi di Aksi 212 pada hari Jumat di marim Dimana aksi tersebut mengangkat tema Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI Dimana digelar di patung kuda Arjuna Wiwaha pada hari Jumat 21 Februari Di saat zaman Orba, korupsi itu di bawah meja Sekarang pun dengan meja-mejanya semua dikorupsi Dia pun juga menyoroti fenomena korupsi yang menjangkit BUMN Badan usaha milik negara Seperti di Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga terliunan rupiah Menurutnya, fenomena ini membuktikan bahwa negara telah salah diurus oleh sang pemimpin Karena yang paling banyak di BUMN Asabri dan Jiwasraya Kalau korupsi terjadi di lembaga negara berarti ada yang salah urus Atas alasan itu, umat pun akan terus menyatakan sikap Berjuang melawan berbagai bentuk kezaliman dan juga korupsi Bahkan tidak akan takut melawan penguasa sekalipun Kalau penguasa jadi pembuat skenario Maka kita akan menuntut revolusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!